Presiden Jokowi Dodo mengajak wartawan asing meninjau kawasan konservasi mangrove Tahura di Denpasar, Bali pada Rabu 16 November 2022. Presiden tampak memberikan penjelasan secara langsung soal kawasan Tahura. Ia didampingi oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup KLHK Siti Nurbaya Bakar, serta Menteri Pengerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono. Penjelasan yang diberikan Presiden Jokowi dilakukan sambil berjalan bersama para wartawan asing. Para awak media internasional pun tampak mengajukan pertanyaan kepada Jokowi. Selain itu, mereka juga mengabadikan momen tersebut dengan kamera maupun lewat handphone masing-masing. Jokowi pun kemudian memberikan penjelasan tentang tanaman apa saja yang ditanam di Tahura. Sambil menjelaskan, Jokowi langsung masuk ke tempat tanaman dibudidayakan. Momen tersebut pun tak disiasiakan wartawan. Mereka kemudian memotret Jokowi dari jarak sangat dekat. Sesekali pertanyaan disampaikan dan Presiden tampak menjawab dengan santai. Berdasarkan keterangan dari penjelasan pada caption foto yang dibagikan Sekretariat Presiden, momen Presiden Jokowi dan para wartawan asing terjadi saat menanti kehadiran pemimpin G20 di Tahura Bali. Dalam keterangan foto dijelaskan, Presiden Jokowi berkesempatan berbincang dengan para ofisial media dari negara G20. Mereka pun tengah menunggu kehadiran tamu undangan dan kemudian menjelaskan kepada para awak media terkait Tahura Bali. Para ofisial media perwakilan dari negara G20 mengaku senang karena tanpa aturan protokoler yang ketat. Mereka bisa berbincang langsung dengan Presiden Jokowi. Sementara itu, para awak media nasional tampak tak hadir saat Presiden Jokowi mengajak wartawan asing jalan-jalan di Tahura. Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin memberi penjelasan terkait alasan tak menyertakan media nasional di agenda Tahura. Menurut B., para awak media asing yang datang ke Tahura pada Rabu pagi merupakan ofisial media dari masing-masing negara G20. Mereka sedang menunggu kepala negaranya datang ke Tahura karena acara penanaman mangrove yang tengah mundur sekira satu hingga satu setengah jam. B. Mengungkapkan Presiden Jokowi merasa kasihan melihat awak media asing menunggu, sehingga kepala negara berinisiatif mengajak mereka jalan-jalan ringan sebelum acara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!